Intro Beralih ke informasi lainnya, penataan jembatan di atas sungai yang telah dinormalisasi seperti Sungai Petran dan Ayani harus dibuat artistik atau bernilai seni. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali menghimbau agar penataan jembatan di sungai yang dinormalisasi di Jalan Petran dan Ahmad Yani dibuat artistik atau bernilai seni. Jika itu dilakukan akan membuat pemandangan kota semakin bagus dan rapi. Karena itu pihak legislatif mengapresiasi gerak cepat Pemko yang sangat serius melakukan normalisasi sungai di Banjarmasin. Daerah kawasan Petran itu bagus saja saya rasa mungkin ya. Tetapi kalau misalnya mereka itu tidak diatur jarak, kemudian lagi modelnya itu bervariasi, saya rasa juga merusak keindahan kota. Karena kenapa? Saya katakan bahwa di Petran itu adalah tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota. Nah sekarang pemerintah kota juga akan harus memikirkan nanti memang ada wacana. Ada wacana bahwa, saya tidak tahu akan wali kota yang sementara siapa ya. Sementara ini ada wacana dari wali kota yang lama yang kampen, bahwa nanti akan dibikinkan desain tersendiri. Desain tersendiri jumbatan seperti apa bentuknya, yang lengkung, kemudian semuanya sama. Ya kan? Nah sudah dilakukan ya, sudah ada dilakukan itu ada sebagai sampel itu sebagai sampel. Nah ini mudah-mudahan masyarakat juga yang membuat jumbatan itu bisa mengarah paling tidak sama dengan sampel yang diaturkan oleh pemerintah kota. Mat Nur juga menyebut di kawasan Sungai Petran harus jadi prioritas karena letaknya di tengah kota sehingga harus betul-betul ditata baik luas sungai maupun jembatan yang ada di atasnya.